A'usubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat, iman, dan islam. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin ya robbalalamin. Ashaduan la ilaha ilaullah, wa ashaduwana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Dibacakan terjemah hadith sahih riwayat muslim nomor 37-49. Hadith Muslim nomor 37 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim al-Ashjai, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang wafat, katakanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Dia menjawab, kalau seandainya bukan karena kaum Quraish mencelaku dengan perkataan mereka, dia melakukan hal tersebut karena cemas, niscaya aku menyetujui kalimat tersebut dengan matamu. Lalu Allah menurunkan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi akan tetapi aku memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Kashjosh, Ayat 56 Muslim, Hadith Muslim nomor 38, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Shaibah, dan Zuhair bin Harb, keduanya dari Ismail bin Ibrahim. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayah, dari Khalid. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim, dari Humran, dari Usman. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah, niscaya dia masuk surga. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar al-Muqadami, telah menceritakan kepada kami, Bisir bin al-Mufatlal, telah menceritakan kepada kami, Khalid al-Hadzah, dari Al-Walid Abu Bisir. Dia berkata, Aku mendengar, Humran, berkata, Aku mendengar, Usman, berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sama seperti itu. Muslim, hadit Muslim nomor 39, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin An-Nadlar bin Abu An-Nadlar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nadlar Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah al-Ashjayi, dari Malik bin Migwal, dari Yolha bin Musarif, dari Abu Soli, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Lalu dia berkata, Maka bekal kaum tersebut habis. Selanjutnya dia berkata, Hingga mereka berkeinginan untuk menyembeli sebagian hewan kendaraan mereka. Perawi berkata, Maka Umar berkata, Wahai Rasulullah, Kalau seandainya kamu mengumpulkan sebagian dari bekal kaum lalu kamu berdoa kepada Allah atasnya, niscaya itu baik. Perawi berkata, Lalu beliau melakukannya. Perawi berkata, Lalu pemilik gandum datang dengan membawa gandumnya, pemilik kurma datang dengan membawa kurmanya. Perawi berkata, Dan Mujahid berkata, Dan pemilik biji-bijian dengan biji-bijian mereka. Aku berkata, Apa yang mereka perbuat dengan biji-bijian tersebut? Dia menjawab, Mereka mengisap dan meminum air padanya. Dia berkata, Lalu Rasulullah memanggil mereka hingga mereka dapat memenuhi wadah perbekalan mereka. Perawi berkata, Maka Rasulullah berdoa ketika itu, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan berpegang teguh padanya tanpa ada keraguan niscaya dia masuk surga. Muslim Hadith Muslim nomor 40 Telah menceritakan kepada kami, Sahal bin Usman, dan Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, semuanya dari Abu Muawiyah. Berkata, Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah, dari Al-Amasih, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Said. Al-Amasih ragu-ragu Abu Hurairah berkata, Saat perang tabuk, pasukan, kaum muslimin, mengalami rasa lapar yang sangat. Mereka pun berkata, Wahai Rasulullah, sekiranya Tuhan izinkan kami untuk menyembeli unta kami, sehingga kami bisa memakan dagingnya dan menggunakan lemaknya sebagai minyak, melapisi kulit, untuk menjaga dari terik panas. Rasulullah SAW menjawab, Lakukanlah. Abu Hurairah berkata, Lalu datanglah Umar Seraya berkata, Wahai Rasulullah, jika itu engkau lakukan, maka punggung unta akan habis, kendaraan. Tapi sebaiknya, Tuhan minta sisa makanan mereka yang masih ada. Kemudian Tuhan doakan, semoga Allah memberikan keberkahan padanya. Rasulullah SAW lalu bersabda, Baiklah. Kemudian beliau minta hamparan, terbuat dari kulit. Setelah menggelarnya, beliau meminta sisa-sisa makanan mereka yang masih tersisa. Abu Hurairah melanjutkan, Lalu ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa segenggam jagung, ada juga yang datang dengan membawa segenggam kurma, dan sebagian lain datang dengan remukan-remukan, makanan, semisal roti, sehingga terkumpullah di atas hamparan kulit tersebut sedikit makanan. Abu Hurairah berkata, Kemudian Rasulullah SAW mendoakan makanan tersebut dengan keberkahan, setelah itu beliau bersabda, Ambil dan isilah tempat makanan kalian. Abu Hurairah melanjutkan, Mereka kemudian memenuhi tempat perbekalan mereka, sehingga tidak seorang tentara pun kecuali tempat makanan mereka telah penuh terisi. Abu Hurairah melanjutkan, Mereka kemudian memakannya hingga kenyang, dan makanan itu pun masih ada tersisa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah. Ia tidak ragu dengan kalimat tersebut kemudian terhalang untuk masuk surga. Muslim, Hadit Muslim nomor 41, telah menceritakan kepada kami, Dawud bin Rushaid, telah menceritakan kepada kami, Al-Walid, yaitu Ibnu Muslim dari Ibnu Jabir. Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Umair bin Hani. Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami, Ubadah bin Es Samid. Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa mengucapkan dua kalimah syahadat yaitu, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah, Nabi Isa alaih salam, yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki ke dalam surga melalui salah satu dari delapan pintu surga yang dia kehendaki. Dan telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami, Mubashir bin Ismail, dari Al-Awzai, dari Umair bin Hani, dalam sanat ini dengan semisalnya, hanya saja dia menyebutkan, Allah memasukkannya sesuai dengan amalnya, tanpa menyebutkan, masuk dari pintu surga yang delapan yang dia kehendaki. Muslim, Hadith Muslim nomor 42, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami, Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Muhammad bin Yahya bin Haban, dari Ibnu Muhairis, dari Esh Sunabihi, dari Ubadah bin Esh Samid, bahwa dia berkata, saya mengunjunginya dia dalam keadaan sakit, hingga aku pun menangis. Maka dia berkata, Tahan, kenapa kamu menangis? Demi Allah, jika aku mati syahid, maka aku bersaksi untukmu, dan jika aku diberi syafaat maka aku memberikan yafaat untukmu, serta jika aku mampu, maka aku memberikan manfaat untukmu. Kemudian dia berkata, Demi Allah, tidaklah ada suatu hadit yang aku dengar dari Rasulullah S.A.W. untuk kalian yang didalamnya terdapat kebaikan, melainkan pasti aku menceritakannya kepada kalian, kecuali satu hadit, dan saya akan menceritakan kepadamu pada hari ini. Dan sungguh aku meresapi hal tersebut pada diriku. Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Muslim, hadit Muslim nomor 43, telah menceritakan kepada kami, Hadab bin Khalid al-Asdi, telah menceritakan kepada kami, Hamam, telah menceritakan kepada kami, Kotadah, telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik dari Mu'az bin Jabal. Dia berkata, Pernah aku dibonceng Nabi S.A.W. dalam satu perjalanan, tidak ada pemisah antara aku dan beliau kecuali pelana hewan kendaraan. Beliau memanggil, Wahai Mu'az bin Jabal, aku terus menyahut, aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Kami meneruskan lagi perjalanan, kemudian beliau memanggil lagi, Wahai Mu'az bin Jabal. Aku menyahut, aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Kami meneruskan lagi perjalanan, kemudian beliau memanggil lagi, Wahai Mu'az bin Jabal. Aku menyahut lagi, telah kuterima panggilanmu itu, Wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Tahukah kamu kewajiban manusia terhadap Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kami meneruskan lagi perjalanan beberapa waktu, ketika kemudian beliau memanggil lagi, Wahai Mu'az bin Jabal. Aku menyahut, aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Rasulullah SAW. alaihi wa salam bersabda, Tahukah kamu apakah kewajiban Allah terhadap manusia apabila mereka melakukan perkara-perkara yang aku nyatakan tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Akhirnya beliau bersabda, Allah tidak akan menyiksa mereka. Muslim, Hadith Muslim nomor 44, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwas salam bin Sulaym, dari Abu Ishaq, dari Amru bin Maimun, dari Mu'az bin Jabal. Dia berkata, Saya berada di boncengan Rasulullah di atas keledai yang dinamakan Ufer. Beliau lalu bersabda, Wahai Mu'az apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'az berkata, Aku lalu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah kalian menyembah Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, dan hak hamba atas Allah adalah agar tidak disiksa orang yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Mu'az berkata, Saya lalu berkata, Wahai Rasulullah, Tidakkah boleh aku memberitakannya kepada manusia? Beliau menjawab, Jangan kamu memberitahukannya kepada mereka sehingga mereka bersandar kepadanya. Muslim Hadith Muslim nomor 45 Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana dan Ibnu Basisiyar Ibnu Al-Musana berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abu Husayn dan Al-Asyads bin Sulaim, bahwa keduanya mendengar Al-Aswad bin Hilal menceritakan dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Mu'az, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba? Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, Beliau bersabda, yaitu Allah disembah tanpa dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Beliau lalu bersabda lagi, Lalu apa hak manusia atas Allah jika mereka melakukan itu? Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, Beliau lalu bersabda, Allah tidak akan menyiksanya, Telah menceritakan kepada kami, Al-Qasim bin Zakaria, Telah menceritakan kepada kami, Husayn, dari Zaidah, Dari Abu Husayn, Dari Al-Aswad bin Hilal, Ia berkata, Aku mendengar, Mu'az, Berkata, Rasulullah SAW memanggilku, Lalu aku menjawabnya, Beliau bertanya, Apa hak Allah atas manusia? Seperti hadit mereka, Muslim Hadit Muslim nomor 46, Telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harp, Telah menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus al-Hanafi, Telah menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Amar, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Khasir, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah, Dia berkata, Dalam sebuah peperangan kami pernah duduk-duduk mengitari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, Dan bersama kami ada Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau beranjak pergi dari sekeliling kami dan terlambat untuk kembali sampai-sampai kami khawatir kalau beliau tertangkap oleh musuh atau tertimpa musibah. Kami semua sangat khawatir, dan orang yang paling mengkhawatirkan keadaan beliau adalah aku. Maka aku pun berdiri dan keluar untuk mencari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam hingga sampai pada sebuah kebun milik kaum Ansar dari Bani Najjar. Aku pun mengitarinya dengan harapan akan mendapatkan sebuah pintu masuk, namun aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah aliran sungai dari luar kebun yang masuk dari sebuah pojok kebun. Maka aku pun berusaha masuk sebagaimana seekor musang berusaha masuk melalui sebuah lubang sempit. Dan aku pun menemukan Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam. Beliau berseru, Abu Hurairah, Aku pun menjawab, Ya, wahai Rasulullah. Ada apa? Tanya beliau. Aku menjawab, Begini wahai Rasul, Engkau tadi sedang bersama-sama dengan kami. Lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lama tidak kembali hingga kami pun sangat khawatir akan keselamatanmu, terutama aku wahai Rasul. Maka aku pun berusaha memasuki kebun ini dari sebuah lubang yang sangat sempit sebagaimana seekor musang. Dan mereka, para sahabat yang lain, ada di belakangku. Sambil berkata beliau memberikan kedua sandalnya kepadaku. Wahai Abu Hurairah, Bawalah kedua sandalku ini. Dan siapapun yang kau temui di balik kebun ini ia bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah, selain Allah dan ia menancapkan keyakinan ini dalam hatinya. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Dan kebetulan orang yang pertama kali bertemu denganku ialah Umar. Maka ia pun bertanya, Ada apa dengan kedua sandal itu wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, Ini adalah kedua sandal Rasulullah SAW. Beliau menyuruhku untuk membawanya dan menyampaikan kabar gembira surga kepada orang yang pertama kali bertemu denganku. Sedang ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah, dan ia menyakininya dengan hatinya. Maka Umar pun memukulku dengan tangannya tepat di tengah-tengah dadaku, ulu hati penulis, hingga aku jatuh duduk, lalu berkata, Kembalilah wahai Abu Hurairah. Maka aku pun kembali menemui Rasulullah dengan wajah menahan tangis, dan ternyata Umar saat itu juga mengikutiku. Seketika itu Rasulullah SAW bertanya, Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, Aku telah bertemu dengan Umar, lalu aku kabarkan kepadanya mengenai apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, namun tiba-tiba ia mengukulku dengan keras tepat di ulu hatiku hingga aku jatuh lunglai. Setelah itu dia berkata, Kembalilah. Maka Rasul pun berkata, Wahai Umar, kenapa kamu berbuat demikian? Umar menjawab, Wahai Rasulullah, Apa benar engkau telah mengutus Abu Hurairah dengan kedua sandalmu itu, dan menyuruhnya memberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang pertama kali ditemuinya sedang ia bersaksi bahwa tiada Tuhan, yang berhak disembah, selain Allah dengan keyakinan yang mantap dalam hatinya. Beliau menjawab, Ya, benar. Umar berkata, Sebaiknya engkau tidak berbuat demikian wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku sangat khawatir kalau-kalau manusia akan bergantung padanya, dan biarkanlah mereka melaksanakan amalan-amalan yang baik. Rasulullah SAW berkata, Kepada Abu Hurairah, biarkanlah mereka tidak mengetahui hadit ini. Muslim, Hadit Muslim nomor 47, Telah menceritakan kepada kami, Ishak bin Mansur, Telah mengabarkan kepada kami, Mu'az bin Hisham, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, Dari, Kota Dah, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik, Bahwa Nabi Allah dalam satu perjalanan, Sedangkan Mu'az bin Jabal dibonceng di atas kendaraan beliau, Rasulullah SAW lalu memanggil, Wahai Mu'az. Mu'az menyahut, Aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Rasulullah SAW memanggil lagi, Wahai Mu'az. Aku menyahut lagi, Aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Rasulullah SAW memanggil, Wahai Mu'az. Aku menyahut lagi, Aku penuhi panggilanmu, Wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadat, Yaitu, Tidak ada Tuhan, Yang berhak disembah, Selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya, Niscaya dia selamat dari api neraka. Kemudian Mu'az berkata, Bolehkah aku memberitahu perkara ini kepada manusia, Agar mereka sebarkan berita gembira ini, Rasulullah SAW bersabda, Kalau berbuat begitu, Maka mereka akan bersandar dengannya, Lalu Mu'az menyebarkan kabar tersebut, Menjelang kematiannya khawatir menanggung salah, Karena menyembunyikan hadit. Muslim, Hadit Muslim nomor 49, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Abu Umar al-Maki, Dan Bisir bin al-Hakam, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz, Yaitu Ibnu Muhammad ad-Darawardi Dari Yazid bin al-Had, Dari Muhammad bin Ibrahim, Dari Amir bin Sa'ad, Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, Serta Muhammad sebagai Rasul, Maka dia telah merasakan nikmatnya iman, Muslim, Bersambung, Bersambung, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!